Kita gigit ujungnya nih Biar gak turun, biar agak nahan Kenwood punya permata, coklat juga punya permata Jadi ini udah bolong, udah mecah Tapi telurnya gak bisa mecah, cuma joki saya gak pengalaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Nyurampok Nyurampok semakin seru Alhamdulillah nih, perkenalkan Kita mau memperkenalkan joki baru Baru kedatangan joki baru dari Jawa nih, Mas Yono Mas Yono Nah ini joki baru Joki tim coklat dari Purwarjo ya Mas? Purwarjo Sebelumnya main burung dimana Mas Yono? Di Gampung Oke itu sekilas aja tentang joki baru tim coklat Nah habis ini kita mau cabut telur Giringan A, mau ngamen ke Jogja Mas Yono, player-playernya udah dicekin belum? Ada yang rusak gak bulunya? Yang rencana mau dibawa? Rapi semua Rapi ya? Ada berapa burung rencana Mas Yono? Belum paham Jadi karena ini baru, baru seminggu Belum paham Ntar kita mau cabut telur Giringan A Yang mau dibawa ke Jogja Kita mau periksain Kira-kira yang siap ke Jogja Yang mana Ikutin terus channel Nyurampok Nyurampok Ada di kandang Nah ini ada piyek baru yang baru giring Mas Digiringin Mas Ini juga Jogginya baru nih Baru sebulan ya Mas Sebulan lebih 10 hari Jadi 40 hari Nah ini piyek baru Cucu Rampok Kalau gak salah ini anaknya R6 Nah ini pertama kali giring Pindah kandang dari kandang pacek Ke kandang latih nih Mau dilatih rencana Nah kita Lop-lop dulu di kandang Lop dekat Ntar kalau udah enak baru Tadi kita lop di kandang Paceknya Udah enak Kenceng banget begitu Dipindah ke kandang Yang mau dilatih Di kandang utamanya Masih takut-takut Nah Tapi udah mau naik tangan ya Udah enak ya Masih Masih takut Masih malu-malu Jadi bener-bener Pertama kali dilop juga sih Pertama kali dilop Pertama kali ditangkep Tadi giring Kejar-kejaran Aku tangkep Langsung lumayan cinak nih Udah cinak deh Nah Ini Ini badannya panjang Ini anaknya R6 Kalau gak salah Saya belum lihat sih Tapi Kemungkinan bener Cucu rampok yang jelas Cucu rampok Nah Kalau rabaannya Burung masih Masih muda Bulu dua Larnya bagus bener nih Ujungnya bulat-bulat Bulunya agak melengkung gitu Kemungkinan Seperinya bagus Lar dua Jadi masih lar dua Udah giring Nah lehernya panjang Kepalanya modelnya kayak Kayak cewean Kayak cewean Capetudangnya Keras Renggangnya sedikit Termasuk rapet Ini lah Renggang sedikit Capetudang yang bagus itu gimana? Kan ada yang tanya Kenapa? Capetudang yang bagus dikomentar Yang bagusnya Capetudang itu Yang keras Rapet Gak terlalu rapet Renggang sedikit lah Ini belum gerok sama sekali nih Belum terbang Belum dibawa main kelapa Ini baru ditangkep Dari kandang umbaran Kiring kejar-kejaran Kita tangkep Ternyata Cinak udah Nah Nih nih Ceweannya Nah Kemungkinan besok enak Dua hari Mungkin kalau di kandang sini Udah mapan enak Coba tarik Masih bingung Masih Masih ngejarnya Yang mana Ceweannya masih bingung Oke Coba kita Lop dekat lagi Kalau gitu Udah mau Berarti maunya Dilop gini Kebawah coba Ntar kelama-lamahan Kalau udah panas Baru kebawah Kita lop Belum mau Belum mau Kalau gak Taruh sini mas Coba biar muter aja Dulu giringnya Biar ngapalin ceweannya Kayaknya belum apa Lama ceweannya Belum pernah Ditaruh di dondang sih Masih di kandang besi Masih kaget Nah kalau ini yang Eh giringan B besok lomba nih Eh Tadi gak dilop ya Yang ini gak Ini R9 nih Tenaganya belum dapet-dapet Jadi kalau lepasan kelima Ke enam Udah habis tenaganya Belum kena cor Soalnya sih Harusnya Kena cor dulu Giringan kemarin Gak sempat kena cor Mungkin giringan ini Ntar kita maksimalin Kita cor Yang banyak Mungkin Sampai 18 atau 20 kali Lepasan Oke kita taruh dulu Nah kita mau cabut telur nih Mau cabut telur Yang mau dibawa ke Jogja Ada apa aja Pertama Player utamanya nih Ada Batman Kita namain Batman Ini belum cabut telur Nelurnya di giringan ini Nelur satu Main-main Oh terbang malah Ini ceweannya Jadi kita cabut telur sekarang Sekalian Kita ambil sarangnya Ini ceweknya nih Ceweknya Udah cewean pacak Matanya mata asem Sekalian buat main Sekalian buat pacak Main-main-main Burungnya mana tadi Nah burungnya ngejar-ngejar Nah ini telurnya nih Telurnya kita cabut Besok kandangnya bersihin ya Nah ini telurnya cuma satu nih Telurnya cuma satu Tempatnya kotor Joginya kurang Sedikit kurang bersih lah Joginya ini Harusnya gak boleh kotor gini Nah kita Telurnya kita mau tetesin Batman ini Telurnya gak pernah dibuang Termasuk pajak utama juga disini Selain player Nah ini Jadi nih Tuh udah Udah mulai gerak Udah Udah keluar Ininya apa Darahnya tuh Udah jadi Udah mulai bentuk Kita mau tetesin Ntar kita tetesin Ini Batman Jatuh Nah kita cek bulunya nih Bulunya lagi rapi Udah bulu lapan Jadi Waktu itu Menjawat Ini udah nyusul Coba dua Ini bulunya masih Belum kering banget Masih bulu basah Masih Bener-bener Baru rapi Bener-bener masih Baru pul Jawatnya Baru Jatuhnya Dua Keluar satu giringan Satu giringan Kemarin aku cor Kemarin kita cor Berapa kali lepas aja 14 ya 14 15 Deket lah Sampai 16 17 Tapi deket Sang Setarnya kita setarin 15 Gandeng terus sama punya Pak Haji Muci Ada kalah menangnya sih Masih kalah menang Jadi kalau Giringan ini Insya Allah Tenaganya udah full Kita bawa Jogja Ntar giringan ini Main di Jogja Sekalian kita cor di Jogja Pas giringan utamanya Event yang utamanya Kan udah Tenaganya udah full Jadi udah Tiga Satunya Dua giringan Tiga giringan Oke teman-teman Doain ya Semoga ini besok Bisa enak Bisa ngasih tontonan yang Indah di Jogja Namanya Batman Yang kedua Ini kita mau naikin ke A Dismayla Berlian Jadi berlian ini Kita mau masukin ke A Nah berlian ini Pake cewean Anak rampok Eh cucu Cucu rampok Coba mas Minta jagungnya Satu Ini udah makan pur Belum ceweknya Udah Nah ini Ini kita pake Cucu rampok Anaknya R2 Kalau gak salah Ntar kita cek lagi Ini yang jelas Cucu rampok Nah ini larinya Bagus banget Cucu rampok ini Termasuk Pacek Jadi Rencana buat pacek Kemarin nelor Kemarin udah diambil Telurnya udah ditetesin Cuma Belum netes Jadi ada di kandang pacek Nah ini Ceweknya berlian Nah ini berliannya Lagi kita kasih makan Nah berlian ini Kita mau aja ngamen Bulunya itu Bulu Bulu satu Tapi di bulu lapannya Udah nyusul Ini bulu satu Semoga Di sana ntar Ntar gak turun bulu Kita Kita gigit ujungnya nih Biar gak turun Biar agak nahan Biar agak nahan Bulunya Masih ancak adut Ini Dadanya masih Agak mabung Tapi Kalau di sana Dua giringan Kemungkinan kan rapi Dua giringan Udah enak Jadi ntar Di event utamanya Semoga Bisa memberi Perlawanan lah Buat teman-teman Ini udah stabil Kemarin udah kita cor Udah enak Semoga di Jogja ntar Bisa kerja Bisa setar Bisa enak Cicit rampok nih Cicit rampok Nah ini nih Cicit rampok Ini cicit rampok Ternyata Ternyata Lagi ngerem Tapi Pas kandangnya kotor Sering dicekin ya Yang sarangnya Ini nelor duanya Kapan Sudah Sudah nelor dua Diseret gitu nih Nelor dua Baru nelor duanya Hari ini Tapi hari ini Langsung kita cabut Cabut telur ya Bismillah ya Bisa giring Jadi ntar Maksimalnya di Jogja Ini perdana Perdana Ngamen Pindah kandang nih Oke Kita lihat Ceweknya lagi ngeram nih Ceweknya lagi ngeram Nah telurnya Telur dua Belum mas Telur dua Malah belum nelor dua Ternyata ini telur palsu Tapi kita cabut Kandangnya tetap ada Telur duanya besok Besok air apa ya Minggu ya Wah telur duanya besok Ternyata Ceweknya belum paham Ini belum nelor Telur palsu Dikira Jadi telurnya kita cabut Ini besok tetap mandi ya Yang Jawa ya Udah mandi Kita kasih makan Tiba kasih makan Oh Lapor banget Dulunya Nggak dikasih sarapan ini Pagi Mana yang mana Dikasih beras merah nggak ini Dikit Ya udah Jagungnya habis terakhir Kita kemarin Dapat kiriman Jagung dari Jawa Ini Jagung petani asli Makannya lahap banget Bismillah Kayaknya udah mapan kandang Jadi kalau Insya Allah Nggak stres lah Kalau mapan kandang Cuma Telur duanya besok Minggu Sekarang udah aku cabut Itu Biar besok nelor Nah yang cabut Cuma kemungkinan kan Kawinnya paling nggak Selasa Rebu Pasti giringnya telat Yang minimal Dia bisa lomba Di giringan keduanya Nggak apa-apa Tambah Oke Satu Satu Dua Dua Tiga Tiga Emah itu Empat ya Mas coba Cacerahan itu Besi man Ini kita mau lihat Keempat Nah keempat ini Permata Kenwood punya permata Coklat juga punya permata Gurungnya jinak Ini Kita cuci dulu Kakinya Kotor banget Karena Belum dibersihin Tadi harusnya Pas masih makan Dibersihin dulu Ini Permata Bulun empat Bulun empat Tapi Nggak turun bulu Rapi Kita doain aja Semoga Di Jogja Jangan sampai turun bulu Biar nggak lemes Masih bulun empat Cuma karena Kita pengen Ngamen Bulu ini Burung Walaupun bulu empat Tadinya bulung nyulam Habis Habis mabung Jadi insya Allah Nggak turun bulu disana Nah ini Burung Yang keempat Yang mau kita ajak Ngamen Sekalian Kita mau cabut telur nih Lihat telurnya Kita cabut telur Bismillah Kita cabut telur Semoga besok keringnya bagus Di romba Biar Bisa Juara Burungnya Cina Nah kita mau cek telurnya nih Jadi atau enggak Telurnya Kita sorot nih Jadi tuh Udah ada benihnya ya Jadi kalau kita sorot Ada benihnya gitu Jadi kita tetesin Ini telurnya termasuk Yang nggak pernah dibuang Jadi kita tetesin terus Telur keduanya juga jadi Sudah ada Sudah bagus Sudah jadi Nah ini kita tetesin Permata Satu Dua Tiga Empat Habis itu Kita ada Ada Mana ya Aku belum hafal ini Ada Trisula Nah Ini Trisula Trisula ini Juga sama Bulunya Ini namanya Trisula Trisula Sekarang Bulu satu Bulu satu Ini udah lumayan Panjang Ujungnya udah Aku gigit Jadi biar agak Jadi biar agak nahan Semoga bisa tahan Dua kiringan Kalau nggak bisa tahan Dua kiringan Ya ikut aja Mungkin nggak Nah ini Trisula Ini Ceweknya nggak pernah Nelur Jadi ceweknya itu Nggak bisa Nelur Sayangnya Digantinya Susah Pernah diganti Sama saya Sampai stres Nggak mau jodoh Nah Nah ini telurnya Dikasih telur Dragon Telur burung lain Ini malah Udah mau netes nih Udah pecah Udah pecah Cuma kayaknya Nggak netes Udah terlanjur Bolong Jadi besar di dalam Mati Mati Jadi Telur burung tuh Ini buat pengalaman juga Berbagai ilmu ya Sama joki-joki Joki yang ada di kandang Biasanya joki rawat Kalau telur burung itu Udah Bolong Udah bolong Tapi dia nggak bisa mecah Jadi kalau anak piye itu Kalau udah kena angin Dia udah hirup angin Dia akan mekar Dengan sendirinya Tiba-tiba Basarnya Badannya besar Kalau dia Mbahnya nggak bisa mecah Telurnya Otomatis dia Gede di dalam Mati Contohnya ini Jadi ini udah bolong Udah mecah Tapi telurnya nggak bisa mecah Cuma joki saya Nggak pengalaman Jadi nggak dibantu Mecahin Harusnya kalau dibantu mecah Ini sampai keluar Bulunya di dalam Jadi Mekrak lah Kalau orang Jawa bilang Kalau joki yang pengalaman Biasanya kalau saya Kalau Dia kelihatan Oh udah bolong Dia udah nafas Pasti dia udah besar Saya bantu Mecahin telurnya Sedikit-sedikit Jadi biar Ngebuka dia keluar Ini contohnya Karena dia nggak ngebuka Mas ini bolongnya Kapan? Tadi pagi ya? Iya Tadi pagi Nih Sini mas Kalau dia bolong Tapi dia nggak mecah Telurnya Kamu bantu Mecahin Kalau dia bolong Tapi dia telurnya kuat Nggak mecah Otomatis dia besar Di dalam Mati Ini mati Mati kan? Ya Mati Jadi buat pengalaman Kalau dia bolong Tapi dia nggak mecah-mecah Kamu lihatin Nggak mecah-mecah Dia akan besar di dalam Sampai keluar bulu Di dalam Tapi nggak bisa mecah Karena cangkangnya kuat Nah itu Joki Kamu buat pengalaman ya? Iya Tadi pagi itu Oke Jadi mati tanda nyata Nah yang kedua Ntar kita buang Anak dragon Kita cek nih Masih hidup nggak? Nah ini masih hidup nih Masih hidup Masih bagus tuh Masih ada anaknya Tapi dia belum bolong Belum mecah Ini kemungkinan netes Ntar kita titipin ke burung lain Tinggal netesnya Esok pagi ini udah netes Tertaknya bagus Dia nyamping Jadi belah Kalau ini udah terlanjur mati Kita buang Oke kita buang Harusnya jadi nih Harusnya netes Oke Ke Enam ya mas Ini yang enam Ada Ada Namanya Sarjana Dinamain sarjana Majoki saya Ini burung baru Nah ini ceweknya nih Ceweknya Wah cowoknya malah ngerem nih Dia ngerem sore Telur nggak ini mas Kayaknya telur palsu nih Nah ini Dinamain sarjana Karena Tujuannya mungkin Otaknya cerdas Nah ini bulunya Bulunya bulu lapan Ini bulu baru Satu Satu Dua Tiga Empat Bulu lapan Bulunya rapi Cuma ini ujungnya agak Patah doang sedikit Patah Hekornya Burung kadang-kadang Ada ngebomnya Ada kencangnya Baru dapet tenaga Bulu lapan Masih rapi Satu Dua Tiga Empat Bulu lapan Baru numbuh Kemungkinan Enak besok disana Di Jogja Nah ini Kita cabut hari ini Kita bawa Berarti ada Lima Enam 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 Makannya bagus Semoga ntar di Jogja Nggak sepres Biar dua giringan bisa setar Ada enam Terus Ada dragon Dragon yang Pindahin ke A Dua giringan ini Masih lemes Kemarin ditocor Habis Sampai Lima belas kali Enam belas kali Ini Kali aja bisa Kerja ntar disana Bulunya masih Hancur-hancuran Nah ini bulu satu Tapi di bulu Empatnya udah nyusul Ini bulunya bulu satu Tapi di bulu empat Masih nyusul Kemarin tinggi Terus nggak mau pendek Ini kerjanya kan Kalau main tali Kalau sekepel Sama Disini Bulu sebelahnya Bulu dua Tapi sini udah nyusul Satu Dua Semoga Dua giringan ini Ya bisa setar Di Jogja Kalau setar Kemungkinan Gampang lah Sehari juga setar Cuma Bisa kerja Oke Ini dragon Berarti Satu Dua Tiga Ada tujuh Tujuh Sama ini Ada Nah ini Kadang-kadang suka enak Makanya di bawah Ini namanya Golden Boy Ini cabut telur Sekalian Telurnya dua Telur sendiri Ini ya Oke Biarin disini Golden Boy Ini bulu Berapa ya Kita Basek dulu Burunya Tidak terlalu Kenceng Sama Buat meja Ini enak Banget sebenarnya Bulunya Lagi rapi Sama bulu Lapan Bulu Lapan Sampai Sini Lagi Rampi Ini Harusnya Di air Panas Bulunya Bengkok Bengkok Satu Dua Tiga Empat Bulu Tujuh Tapi ada Bulunya Mabung Jangan deh Sekarang ketempelan Air panas Lagi rapi Semoga besok Ada perlawanan Di Jogja Ya Kadang-kadang Kan gak semua Burung yang kenceng Yang juara Siapa tau Yang hoki Juga bisa juara Modalnya Bismillah Aja Oke Ini yang ke Lapan Ya Lapan Jadi Itulah kurang Lebihnya Ada lapan Burung Ada sembilan Cuma yang sembilan Kayaknya Kita mau Lempar ke Merpati Mejaan Jadi kita Mau berbagi Sama teman Kita kasih teman Buat main Meja Yang intinya Dibawa ke Jogja Ada lapan Oke Itu mungkin Sekilas tentang Tim coklat Yang ada di Bekasi Semoga Tim coklat Kedepannya punya Pelajaran yang bagus Karena kita masih Proses nih Proses ngelatih Pihikan Banyak Jadi belum Ada yang Pindah ke A Belum ada yang Seperti Cetaknya Rampok Semoga Ntar Disini ada Burung yang Kayak Rampok Saksikan terus Saksikan terus channel Jangan lupa Like comment Subscribe channel Nyo Rampok Oh iya Buat teman-teman Semua Subscriber Nyo Rampok Semoga Sehat selalu Panjang umur Dimudahkan Urusannya Banyak rejekinya Tentunya Rejeki yang halal Yang barokah Yang banyak Itu Sekilas tentang Tim Rampok Saksikan terus Channel Nyo Rampok Nyo Rampok Semakin Selamat